oke, baiklah buat semuanya kita kembali ke Destan, Natasha family tolong dong saya fokus dulu kesini oke, saya akan membuka pada hari ini spesial, saya belum pernah saya kolaps, kecuali terakhir sama Noah ini pertama kali saya kolaps saya karena saya ngefans sama mereka ini ada podcast mas ada Imam Darto Omes, Ananda Omes dan juga Surya Saputra Surya Insomnia sama semua channel nama Insomnia biar masih diingat, pernah? belum, belum, kita mulai ya saya lupa kan udah dipakai di podcast ini lain ini adalah kru dari podcast namanya Angga Ngok dia pernah menikah terus bercerai apa bisa ada profil ada profilnya ini aja, bagus menikah dan akhirnya, tapi sekarang bahagia dengan bahagia kapan menikah lagi? belum tau ya kita akan ngomongin soal pernah tidak pernah masing-masing akan mendapatkan pertanyaannya tinggal diangkat aja pernah atau tidak pernah pernahnya mana? di belakangnya ada saya akan post pernah saya nggak ada ya saya akan ikutan juga, nggak apa-apa pernah atau tidak pernah, ditaruh dulu nanti kalau pernah, bilang aja pernah! ini buat apa? cape lo dianggir itu lu kalau apa itu oke kita mau ini kata-kata sebagai orang-orang yang kocak ya nah pernah atau tidak merasa diri lu adalah aku ternyata emang kocak ya ini yang beneran bagus sekali kan aduh anjir dari darta dulu, darta ini kayaknya pernah, lu merasa kocak? kocak gua charming gua ini ya pinter kocak lah kocak lu merasa diri lu kocak orang kan biasa, orang ngomong lu kocak lu merasa diri lu kocak, nanti lu merasa diri lu lucu iyaaa orang waktu diniat kan lu bilang tulang punggung komediannya tuh gua woi gila 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 tapi yang skoliosis hahaha lu kan ga tau diri hahaha dia ada gitu ya pak pas nyaman gue ada komen tuh ada ada talk show ada Vincent, kocak, lo tanya tulang punggung komediannya tuh gua kalo tulang punggung komedi kenapa sekarang udah ga ada seleng ben dong seleng pinternya kalo iyaa udah emang ga emang oke next ya omes lu merasa lucu ga mas? pernah merasa lucu? pernah tidak merasa? pernah saat? lupa istri gua ah si pencitraan langsung ke gua kali ya? maksudnya lu di depan orang-orang pernah merasa lucu ga? di depan orang-orang pernah merasa lucu ga? di depan orang-orang pernah sih merasa lucu bukan lucu, lucu ya ngerti waktu saya kocak, kocak ini buat orang tertawa gitu kalo ditongkrongan lu termasuk orang yang buat orang tertawa kan? nggak gua paling diem pasti terus kenapa lu pernah merasa lucu saat? iya pernah lah sekali-sekali mah gitu oh lagi di acara tv orang pernah ketawa iyaa tapi kalo ditongkrongan gua kayak kemaren misalkan gini berlima udah pada lucu, dia mah aja nonton aja tawa-tawa beda sama orang ini ya semua tapi ga ada isi lu merasa lucu ga sir? lu merasa lucu pernah? pernah, pernah sering banget loh lucu banget tuh gua, gitu lu ngomong gitu gua lucu banget tuh gua ga apa ini kita terbuka aja sekarang ini gimana? ini saya nanya kalian podcast mas apa lu merasa lucu di tongkrongan gitu dia kan aku bilang malem-malem tuh lu motornya gua gitu enggak, lu jangan provokati lu juga gitu, masa di tongkrongan motornya saya kamu juga seri ya? kita semua gak tau diri pernah, pernah, pernah pernah selama stick sama karakter gua gua gak pernah berusaha merasa lucu cuman suka spontaneous aja lucu ya kalo orang merasa lucu kayak gimana gitu anggok pernah? pernah namanya anggok kan? cepet aja biar pernah, pernah oke, next ya gak digalami tuh pernah, pernah lu tiga orang capek saya ngapak, 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 ngapak saya tau umur bapak gitu lu pernah merasa lucu gak? pernah dulu gua waktu jaman-jaman masih siaran di bandung yang masih di bandung tuh gua merasa lucu karena orang pernah tertawa gua warah, jadi gua dianggap wah ini bakal jadi sesuatu nih ternyata salah satu gua pendengar dia tau, gua sopan sama dia iya, dia punya karakter gua pernah cerita namanya Anggora Anggita Deborah jadi dua karakter gitu di radio cuman gak tau kenapa yang nasib mengatakan beda sekarang lu termasuk yang sukses menurut di podcast mas, gua dengerin karena apa? karena anggok oh iya karena karakter dia tuh kuat di mana episode yang mana yang paling lu suka lu? ada yang.. apa? next ya, oke pernah, pernah udah udah terima kasih pernah atau tidak pernah menggunakan nama keartisan lu untuk kepentingan pribadi nah, enggok ya gak pernah lah, gimana mau ya lu misalnya lagi ngurus apa-apa dipercepat karena lu artis gitu saya temennya omes gitu paling hahaha oh gitu ya iya numpang orang numpang karir orang soalnya lu pernah, Sur? pernah pernah? apa? contohnya? urus apa? ya kalo lagi main golf aja sekarang-sekarang ini ya kemarin-kemarin kan belum terkenal sekarang kan belum main golf terus apa? lu mempergunakan karzamel gimana contohnya? ya dikasih flightnya yang di depan ngerti gak flight? enggak ya dikasih duluan ngumpulnya ada yang ngomong sama pemain sepak bola ya iya 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 dan grupnya yang di depan diundang di turnamen gitu kalo ngurus-ngurus kayak KTP atau apa ini sering dapet ini gak? sering dapet privilege karena bapak gue RW oooh KKM jualan anjing ya? enggak bukan RW rukun luarga rukun luarga masa bapak gue jualan anjing? bapak gue breeder RW itu kan jualan lapo iya gua tau bukan yang itu jadi kan gua yang melu ini udah tau emak gua ustazah bapak gua jualan anjingnya ga mungkin oh ustaz ibu lo yang jualan anjing emak gua ustazah ibu lo yang jualan gitu emak gua yang ustazah kaga ada yang jualan anjing bapaknya juga jualan martabak oh martabak duluan anjing engga loh biar-serius ya rambut ini channel serius gak ada bercanda gitu ya oke sudah ya? martabak lu jualan? bapak gua sempet jualan martabak di gang pedati Bapak lu pas goreng martabak itu pernah-pernah selucu kan? Mana gua tau? Mana gua tau? Itu yang tadi ya? Mana ada orang goreng martabak yang nungguin pada ketam? Iya, nganyakan sih, cuma nanya, gua kayak emosi lah Ini kan kita senang-senang aja Iya, ngegas dia emang Oh emang karakternya begitu ya? Oh, Hazen Omes! Aku keringetan Lu pernah menggunakan nama karakter lu untuk kepentingan pribadi? Sering dong Gua, kalo tadi lu ngomong KTP, visa, paspor gitu-gitu Gak pernah Wih, masa? Lah, apa? Lu anjing ngejual gua Masa? Gua itu gak pernah mau endorse ini Tanya aja manajer gua Gua tuh gak pernah minta endorse atau apa Darto nih pernah Gua ngejual dia? Ngejual gua Mau minta air hotel di Bali, kita lagi touring Di Banyuwangi? Di Banyuwangi Telfon, ah ini bagus hotelnya Tenang, gua telfon Kirain gua Temen mau ngejual doi kan? Halo Ya, saya ajudannya pao mes Ya, Ananda Omes yang terkenal itu Oh kan yang artis itu Kita mau nginep disitu Ini kesempatan langka Gimana kira-kira? Bisa gak kerja sama? Dua setengah juta ya? Dua setengah juta kamarnya Terus? Gimana? Bisa gak? Bisa Buat apa lu berkari? Gimana makanya? Gua sedih Gak pernah menggunakan itu mes? Gua Pasport KTP Gua pasti ngantri Sampai eh Mas Omes Gua aja gitu Enggak, ngantri aja gua gak apa-apa Gua ditilang Gua pasti Silahkan pak, saya nanti ke kejangsaan Gua pernah lho Gua pernah lho Pernah? Di stok di... Mulai di Norbos Tawang Merah Stok polisi Buka jendela kan Polisnya Wah Boleh foto Mas ya? Boleh Akhirnya foto gue Terus? Mikirnya kan aman kan Lanjut pak Tetap dicilang Ya iya Itu bagus Itu bagus Bagus sama halus gitu Gitu kayak gini ya Gitu saya gak usah foto Gitu gak usah foto Gitu gak usah foto Tidak pernah Tiap saat Pernah sekali Di saat saya bisa memanfaatkan Ini bisa dimanfaatkan Oke, contohnya Kemarin waktu saya lagi ke bank Saya lagi ngurus duit ke bank Kan pake masker Iya kan duduk Anjir loh apa Tampai ngantuk-ngantuk Akhirnya Ke customer service Wah, gua ke teller aja nih Gua ke teller Terus gua buka Mbak, tolong mbak Woyy Di buka Yakin banget Saya mau ada acara gitu ya Iya mbak Kata mbaknya Kan lagi gak ada program Gitu Mbaknya tau Dia ngenalin gua Oh my god Ngenalin Oh gitu Yaudah mas ini saya bantuin Langsung dibantuin cepet Mas Danang Iya terakhir iya Makasih ya mas Danang Gitu kakanya Jangan ambil panjang 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 Gitu 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 Janganikan Gitu 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 Agak emang saya gak suka sama dia iya tapi banyak pelajarlah waktu nabungnya dalam berkebarah oh iya aset 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 baik akhirnya pertanyaannya lebih serius soal rumah tangga karena channel family korang sudah pernah 2 kali Surya masih berkeluarga masih? masih alhamdulillah saya bahagia banget sama keluarga saya gausah ngegas bisa iya iya pertanyaan lu menyesatkan paling bahagia masih ya Darto? bukan ya saya lagi wewean sama cewek oh pernah itu? waktu itu yang lu goblok bukan yang lu keluar raga itu keluar raga lu semangat banget lu selesai lu selesai om kok panik sendiri iya 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 lu gak tau cara mainnya oh anaknya semangat banget iya 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 gua baru ngeliat Darto gini nih botong diawal biasanya gua tebal iya 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 ei lu Tenn corrected 인� loved... semangat iya 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 memohong mah pernah aku tidak kegep bohong sama istri iya 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 wong nah kalo emang terasa membahayakan jangan disebut yang membahayakan pernah ga pernah ngeberni ya Suriak lu suriak buat duit duit doang man Bisa di-cut dulu nggak guna? Bapak kita juga? Apa?